Berdasarkan data yang gue survei ke lebih dari 22.000 orang, lebih dari 57% dari lo yang belum bisa rutin olahraga atau masih gak olahraga sama sekali. Nah, disini gue bakal share step by step biar lo bisa rutin olahraga. Buat yang udah rutin, langkah ini bisa lo pakai juga buat bujukin teman, pasangan, atau saudara. Langkah pertama adalah munculin kesadaran kalau olahraga itu penting. Bukan buat penampilan, tapi buat kesehatan lo sendiri, bro. Kalau gak sehat, percuma lo punya duit ratusan miliar, gak bakal bisa menikmati juga. Buat munculin kesadaran, buang jauh-jauh pikiran kayak gak usah olahraga. Yang penting punya duit banyak, cewek juga bakal suka. Yang penting cuma dua, bro. Good looking dan good reckoning. Olahraga gak penting buat cowok. Hotman Paris, Rafi Ahmad gak olahraga. Sukses besar, cewek-cewek juga pasti mau. Atau pembenaran untuk gak olahraga karena lo punya penyakit tertentu. Gue punya GERD, bro. Jadi gak bisa olahraga. Gue ada skoliosis, gak bisa rutin olahraga. Gue anemia. Tiap olahraga dikit, pasti langsung pusing dan berkunang-kunang. Kalau lo punya kondisi penyakit tertentu, jangan diem aja dan menjadikan itu alasan buat gak olahraga. Konsultasi ke dokter. Segera cari solusi olahraga yang pas buat diri lo. Kalau gak punya duit, pakai BPJS biar murah. Kalau gak punya BPJS, bikin. Semua orang pasti bisa olahraga. Tinggal mau atau gak? Kalau masih bersembunyi di balik penyakit yang lo derita, liat Paralimpics, bro. Olimpiade buat orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Ada yang cuma punya satu tangan, bahkan gak punya tangan dan kaki sama sekali. Ada yang keterbatasan mental, tapi masih bisa rutin dan ikut kompetisi olahraga. Jadi, cari solusi. Sadari kalau olahraga itu penting. Pahami manfaatnya. Olahraga bisa bikin lo lebih sehat, lebih menikmati hidup, lebih pede, dan lebih good looking. Fokus ke hal ini. Langkah kedua, show up, setor muka. Tentukan olahraga yang mau lo lakuin dengan rutin, bikin jadwal. Dan usahakan gak bolong ngelakuinnya. Apapun kondisinya, usahakan untuk show up, setor muka, komitmen, sama jadwal yang udah lo bikin. Ini tahap yang paling sulit, bro. Karena lo baru mulai, hasil olahraga belum kelihatan. Bahkan mungkin, lo baru dapetin sakit-sakit dan nyeri-nyerinya aja. Tapi percaya deh, setelah lo bisa melalui tahapan ini, lo akan suka olahraga. Buat mempermudah lo melalui tahapan sulit ini, ada beberapa tips. Pilih olahraga yang paling bisa lo lakuin dengan konsisten yang lo paling nyaman. Baik secara pemilihan jenis olahraganya atau tempat dan waktunya. Kalau suka senam, senam aja. Gak perlu maksain diri untuk berenang. Kalau suka angkat beban di rumah, lakuin di rumah aja. Gak perlu ke gym. Kalau ngerasa malas, takut ketemu orang lain. Ya olahraga di kamar aja. Kalau cuma bisa seminggu sekali, gak masalah. Jangan langsung paksain seminggu lima kali, tapi akhirnya burn out dan menyerah di tengah jalan. Lakuin rutin, minimal 3 bulan, lo akan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tahapan ketiga adalah enjoy dan menikmati. Setelah lo udah bisa rutin setor muka, konsisten menepati jadwal yang lo buat, langkah selanjutnya adalah bikin gimana lo bisa enjoy semaksimal mungkin saat olahraga. Harusnya, disini lo udah mulai bisa ngerasain rasa lega dan puas saat olahraga. Perkuat lagi rasa enjoy ini dengan beberapa hal. Misal, cari komunitas olahraga yang cocok sama lo, mulai beli alat-alat olahraga yang bikin lo ngerasa lebih enjoy, misal headphone atau smartwatch. Atau bisa juga mulai join gym yang lo suka saat lo udah ngerasa enjoy dan menganggap olahraga sebagai hal yang menyenangkan. Selamat, bro. Lo udah masuk ke dalam pola hidup yang lebih sehat. Tahapan keempat, baru masuk ke optimasi dan detail. Nah, karena udah sadar, udah bisa rutin dan enjoy, baru lo mulai pikir target yang khusus dan spesifik. Misal, pengen bagusin badan dengan target masa otot sekian persen, pengen bisa kuat ngangkat beban sekian kilo, atau pengen coba ikut maraton. Dari sini, lo bisa mulai mikir detail gimana biar olahraga lo makin optimal. Mulai bikin jadwal latihan yang lebih sistematis, mulai pakai personal trainer, mulai hitung kalori dengan cermat, mulai pilih-pilih dan beli suplemen kalau dirasa perlu. Ini udah relevan dilakuin karena lo udah bisa rutin dan enjoy olahraga. Kebanyakan pemula yang bahkan belum sadar pentingnya olahraga, langsung lompat ke tahap ini. Padahal, dia belum bisa rutin, belum bisa enjoy olahraga. Hasilnya, buang-buang duit dan waktu. Udah keluar duit buat banyak hal, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Atau menyerah di tengah jalan karena udah busing duluan dan ngerasa gak sanggup mikirin berbagai detail yang harus dilakuin saat olahraga. Kesimpulannya bro, ini 4 langkah yang bisa lo ambil biar bisa rutin olahraga dan punya badan sehat. Pertama, bangun kesadaran kalau olahraga itu penting banget buat kesehatan lo. Biar gak menyangkal dan terus-terusan cari pembenaran. Bayangkan hal-hal keren yang bisa lo capai kalau rutin olahraga. Kedua, show up. Setor muka. Bikin jadwal olahraga rutin yang paling gampang lo lakuin. Terus selalu setor muka sedisiplin mungkin. Ini tahapan yang paling berat. Paling banyak orang gagal. Ketiga, enjoy. Saat lo udah terbiasa ngelakuinnya, rasa enjoy akan muncul. Lakuin hal yang bisa memperbesar perasaan ini. Keempat, optimasi dan detail. Baru bikin target spesifik dan detail saat lo udah bisa enjoy dan rutin olahraga. Biar gak terlalu pusing di depan akhirnya menyerah di tengah jalan. Share juga ya, gimana lo bisa dari gak suka olahraga sampai bisa olahraga rutin dan teratur. Semangat bro. Sub indo by broth3rmax